Halo teman-teman Jadi kita kalau sini tuh bukan hanya untuk melihat atau kangen Tapi kayak ya bisa Makan di atas, nyemil-nyemil, nongkrok Supaya kondisinya juga Disini juga enak ya Gak yang sepi, gak yang gimana, pokoknya nyaman banget Emang ini rumah-rumah aja gitu, komplek gitu kan Dan ini kita lokasinya di Bandung ya? Di Bandung gitu, nanti kalian bisa cari sendiri di maps tuh ada semua Di internet ada semua, di Google juga ada semua Jadi langsung aja gak berapa Kita belum kasih tau ini lagi gimana Kita lagi ada di museumnya Nyika Ardila Di belakang itu udah ada di sambung Iya, karena memang Lagu-lagunya pun banyak yang suka Sampai di sini gak bosen-bosen Booming-booming tuh, pokoknya langsung aja kita gak bersama-lama Jangan lupa subscribe dulu biar kita bisa lanjut di dalam Biar kalian bisa ngikutin kita terus di dalam Jangan lupa like juga kalau bisa share Jangan lupa di share juga Oke, kita masuk aja Kemarin di rumahnya Asia Kok dia di mana-mana? Anak Kids Bandung Betul, anak Kids Bandung Sekarang kerja di sini Kerja Iya, kerja di mana-mana ya? Nah, jadi tukang sampung di sini Pokoknya bantu-bantuin semuanya Mau kita apa sih, namanya? Multitasking Oh, gua takah Kak Candre, mau ke atas? Iya, kita boleh lihat karena kita... Kamu boleh enterin kita? Boleh dong Iya, kita langsung aja Belum sih Makanya penasaran juga pengen ke atas Ini guys, langsung dicambut oleh foto yang begitu cantik Pasalnya bukan cantik loh, bukan Bukit elemen itu loh Bukit elemen itu yang bikin orang-orang mengejar-mengejar Superstar Ayo kita ke atas He, ini Buatika Ini 29 Seorangnya sih, Jaye ngawat ngurur Ini apa pe? Cafe Bintang Kehidupan Cafe Bintang Kehidupan Kalau mau ngobrol-ngobrol, mau makan.. Nge-migemmil, diambil pas penat Oh, biskunnya Iya Karena napa cafe-nya juga itu tulis lagunya ya Bintang Kehidupan Apa lah lagunya? Eh, apa? Jangan lho aku merkenas Malesnya kata cinta Lagi baik sambil ngirin Asik Ya, cantik ya Nah, ini udah disambut lagi oleh Enjika Selamat Datang di Museum Icardi Wah, cantik banget Mau rambutnya pendek Assalamualaikum Assalamualaikum Oh, tiba-tiba gimana ya, aku di jaman itu baru bawa tekstil banget Iya kan, belum terlalu menyenangkan Cuman, kita disini bisa langsung merasakan kayak berinding aja gitu Gila, ini bajunya... Ya, tadi nggak? Itu di video clip lagi nyalakan apa? Oh, nyalakan video clip? Nyalakan video clip nyalakan Pas masuk itu, kayak auranya beda nggak sih? Iya, beda Aura superstarnya sih Tuh, kamu lihat sini, lukisan kalau... Oh, gimana? Lukisannya yang besen itu kan si Nike Tapi, Nike-nya itu belum sempat dengan lukisannya Ooooooh Datangnya itu kan sepuluh hari di tempat Ooooooh Jadi pada saat dia pergi, 40 hari baru datang Dan yang pasti, Nike Karena, Nike aku juga tau sih Beberapa orang, ataupun aku suka denger-denger Nike ini efek separah sama Melit Moro Dari zaman itu kan susah banget untuk dapetin merchandise yang kayak gitu-gitu Dan di atasnya ada apa sih, Nike? Ini baju pemotretan Pemotretan? Oh, itu ada fotonya Oh, iya ada fotonya Iya Karang ya, rambut panjang, Nike sama aja nggak berubah ya Dan yang aku heran adalah bajunya masih bagus Iya Masih kelihatan baru, masih kelihatan awet Masih bagus banget ini kelihatan Dijaga banget, Nike Sebelah aja ada apa nih, Nike? Ini waktu di video klip suara hati Video klip suara hati Jadi beberapa baju-baju atau yang pernah dipake di video klip Ya dipanjang untuk disimpan di kanan gitu ya Ini albumnya ya? Itu buku biografi Oh, buku biografi Ini ada foto dari kecilnya nih ya Foto-fotonya, sumpah Apa? Dia tuh pendek rambut, panjang rambut, tetep aja ya Aulannya tuh terlihat banget gitu Bener-bener Dan Teh, mau tanya Ini kan foto-fotonya mungkin bener-bener koleksi pribadinya Iya Yang harusnya ada di rumah Terus di rumahnya nggak ada dong? Kalau rumahnya dulu itu di depan Di depan? Di depan itu Pas setahun Nike tinggal, pindah ke sini Jadi Nike belum sempet tinggal di sini Oh gitu Oh ini sempat Oh iya, iya, iya Jadi ini memang rumahnya Setahun Nike tinggal, pindah ke sini Dan memang rumahnya Nike ini tuh Tapi belum sempet ditinggalin ya Jadi ditaruh ke sini Gitu guys Oh Ini apa? Ini apa deh Nah ini nih Saksi bisu Iya Apa ini? Tentu-tentu kecelakaan Oh itu mobilnya Nike Jadi ini tuh Waktu mobilnya Nike Ini kalau asalnya tahun Mobilnya tuh tahun 1993, tahun 1995 sih ini ya Kalau nggak asal, ya kan Jadi Ya mungkin kecelakaannya mungkin ya Berlintir gitu Terus kena sampingnya Dan ini Kan jadi 9 Mas Maret Nah ini foto beberapa jam sebelumnya tuh Oh yang mana? Yang merah ya Sorenya ini Oh my god Dan kakak aku, kakak aku tuh guys Salah satu orang yang fans banget juga sama Nike Pas Nike Ardila meninggal, dia tau kabarnya dari koran, dari berita gitu Jadi nangis-nangis Itu sampai berapa bulan ya nangis-nangis? Dan semua orang Banyak banget sih Indonesia Tunggu lagi Para fans nangisnya banget gitu kan Nah ini ada foto Nike Ardila fans club Indonesia Ya anak Nah itu di lokasi kejadian kecelakaan Oh di sini Oh di sini Iya Dan fans club Nike Ardila tuh gila ya Maksudnya gilanya tuh Iya Sampai sekarang Masih tetep bisa berkomunitas dengan baik Melakukan hal-hal yang positif Dan tetep mengenang idolanya sampai sekarang Nah ini juga ada koalisi sepatu ya Sama penghargaan Di atas penghargaan Banyak banget penghargaannya Oh ini kaset-kaset dan CD ya Ini pas patunya sih Kaset-kaset dan CD Kaset-kaset dan CD Yang? Dika Ardila suka banget pake ini Oh sepatu-sepatu begini ya Boots 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 Ini patungnya teknis Ini dari fans Oh ini fans dibuat ya patungnya Andre kacang Ini yang ga ada nih Ini yang gue bilang ga ada sekarang nih Wow Kayak kaset-kaset Kaset yang di puter di Tape kan sekarang udah ga ada Tapi kan aku yang ngerasain Ngerasain banget Beli album pake kaset Gitu kan Beli album yang udah agak modernnya pake VCD Bener Nah abis itu di sebelahnya aja ada apa itu? Ini terjun Ya waktu liat syuting film Dipindahkan Sama Rian Hidayat Oh tapi terjunnya itu bener ga sih? Oh Tadi situ ceritanya itu dia meninggal Wah Wah Oh Oh Ini cantik banget loh dia Cantik banget Nggak Maksudnya Kalo dari aku ya Mata Laki-laki Ini rambutnya mau pendek mau panjang Dari dia kan gitu Mau dikepang kek Mau dibikin dua kek Mau dibikin Mau dilucuin kek Itu juga bakal ketepan Tepanya cantik Susah Cantik masih susah guys Nah ini masih ada foto-fotonya di belakang Terus ini skincare Caca skincare Jahat Zaman dulu Skincare-skincairan Itu orang penting Eh ini parfumnya angel Wow Itu yang biasa ikat Wow gila Hebat Nah ini baju yang dipake beberapa jam sebelumnya Oh iya Ini yang tadi ya Shooting ya Kalo sepatunya sama atasnya dipake waktu udah kekuatan Oh Oh Sepatunya ada di mobil itu dan di kakinya juga Di kakinya Jadi baju Ini baju terakhir Foto shooting sebelum dia berangkat Ini lagi dipake nih Jadi pas kecelakaan udah begini nih sepatunya Wow Kayak merinding Geter gitu Sama Pas kecelakaan pake sepatu ini ya Wow Ini Andre caca Ada sertifikat pelakat penghargaan juga disini Ini Itu dari siapa itu ya katanya ya Iya ini ada modeling panggilan dari sangkul Oh Dari sangkul Ada sangkul 90 apa aja belum lahir guys Lalu nama Nika Arjolato Dan Nika itu pake nama Nika Astrina Astri Astrina ya belum Ya mungkin buat yang tau sejarahnya apa lagi Komen di bawah ya biasanya Oke kita kemana lagi Nita Ini Ini apa Tulisan tangan Nika Hah Hah Kamar gue oi Nah aku tau nih kalo ini nih Ini kalo gak salah Sebenernya pintunya itu harusnya di dalam Bagian ini di dalam Karena ini dipajang Jadi diputar untuk Biar supaya orang langsung liat Jadi ini posisinya harusnya di dalam ya Ini buka kamarnya nih Tutup Baru keliatan ini di dalamnya gitu Dan ini Lihat Ini Cardilla Terus ada tulisan Kamar gue oi Ellie Monroe Saking dia suka cintanya Monroe ya Tapi ini masukin dari sebelah ya Ya Sekarang dari sebelah Nika langsung masuk aja Ini ada di sebelah Iya Oke kalo mau masuk ke kamar ini harus lepas Sepatu atau sebetulnya Oke sekarang kita lagi mau masuk ke Replika kamarnya teknika Jadi ini sebenernya bukan kamar aslinya Tapi pada saat teknika kamarnya seperti itu Itu di Pokoknya di miripin sedemikian rupa Persis Panjang Lebarnya juga Kayak mau nangis Nih guys aku Aku kasih tau ya ke kalian Ini sih kalo di jaman sekarang aja Sebenernya masih nyaman Untuk di jaman sekarang aja masih nyaman TV nya gede banget Sini deh Gede banget Jaman sekarang aja ini tuh gede banget Iya di jaman sekarang gede banget Ini tabung ya Iya tabung Dulu opung gue punya ini Parah parah Ini disini ada pake Wah Telponnya unik banget loh Kapal B Iya iya Geger kan warnanya Dulu mungkin yang puter puter loh ya kan Iya Kalo kini ya gak ya Iya Dan Caca Andre For your information Ini spray nya juga spray Nika Ardila Iya Oh iya Coba aku agak duduk sedikit Boleh ya Trey Dan emang paling nyaman tau ngelaksai gitu tempat tidur Iya bener Dan boneka nya dilihat deh Itu boneka-boneka teknika ya Iya Boneka-boneka yang mungkin jadi meneman tidur Atau mungkin buat buling gitu ya peluk-peluk Dulu itu kan emang demen itu boneka ya Boneka-boneka perempuan ya Aku juga dulu demen banget koleksi boneka Ini lemarinya juga karakter banget jaman dulu nih Iya Yang dulu gini pasti lemarinya Bener Nah ini apa nih Itu Sama Niki Niki Astrian Niki Astrian Terus liat ya Mobile board lo selalu Foto Dan disini liat nih Piala-piala nya lagi guys Pengharga-piala nya lagi Ampun deh Lihat ya Toli-toli yang Toli-toli selawesi selatan Terus dari Nang-nang ya Mungkin ini mungkin Oleh-oleh juga kali ya Penghargaan dan oleh-oleh dan pemberian pastinya Dan ini aku yakin Gak cuman hanya yang di luar atau di dalam kamar ini Tapi Aku yakin lebih dari ini Cuman ini yang ditaruh Ini yang beberapa aja gitu loh Oke sekarang kita langsung Masuk ke ruangan satunya lagi Elvie segede ini Asyik banget Bener-bener sukses banget ya Ada kulkas Ada kulkas buat di kamarnya Dari ini ada Dia emang posisinya begini ya Suka taruh-taruh seperti ini ya Tapi emang zaman dulu tuh Kayak gini Sering banget di koleksi Iseng ya Misalnya bentuknya lucu seperti ini Iya gambar apa Gambar apa itu Mook selalu jadi Bahan koleksi orang-orang Kalo dulu kan emang Zaman itu Banyak banget yang pengkoleksi Kayak pengkoleksi berangko Kalo sekarang kan Klasik-klasik kayak gitu Jarang ya Kalo aku lihat Kalo dulu tuh Ya ada Memang ada orang yang pengkoleksi Mook Rangko gitu-gitu Ada kalian perhatian ga sih Kalo technical Setiap foto Pasti poninya Kayak dijatohin gitu Contoh kayak gini Oh iya iya Dijatohin Jadi kayak Megar-megar gitu loh Rambutnya fresh Lampangin gitu kan Dan gayanya ciri khas Seperti Apa yang dia diolahkan Yang dia diolahkan adalah Meryl Monroe Dia punya gaya khas sendiri Misalnya gini Atau gimana kan Meryl Monroe Dia punya ciri khas sendiri sama Dan nih guys Lihat guys Lihat guys Mereka sahabatan dari kecil Mereka sahabatan dari kecil Sorry ya kita lihat ya Sahabatan dari kecil Oh iya benar Lihat ya dari itu Lihat Mungkin lomba-lomba bareng Kayak Lomba-lomba bareng Les musik Nangis gitu loh sama-sama Lomba sama-sama Lomba sama-sama Belajar Suara juga sama-sama Lesnya Aku sering lihat Beberapa kali melihat Meli di acara TV Itu paling nggak kuat Kalau udah lihat begini Itu paling nggak kuat Selalu nangis Nggak bisa ngomong langsung Terus kayaknya nih Lihat deh Gaya mau kayak gini aja Ini mau kayak gaya Gak formal dikit aja Suka banget Itu di depan rumah Di depan rumahnya ya Iya Gila Wow Suasnya gede banget Buat jam dinding Jam dinding Gak ada Gak ada Jadi jam dindingnya Modelnya seperti jam tangan Plus Lihat 19.89 Gila 19.89 Nah Ini guys Foto-fotonya nih Yang super duper Gak ada yang jelek Dari tadi kita lihat fotonya ya Tuh Mau gaya apa aja Gaya gimana aja Mau gaya begini Mau gini Mau gini Semuanya Yes Guys makanya Tolong kalian Kalau misalnya suka sama video Kalian like Dan tolong kalian misalnya Kalau pengen penasaran juga Kalian suka juga sama Tenike Masih ngefans Bahkan yang dulu Dijamannya Tenike ada Sampai Tenike baru pergi Kalian juga belum lahir Yang sekarang udah tau Tenike Yang suka tau lagunya Atau mungkin suka nyanyi lagunya Ini tuh kalian Wajib banget kesini Untuk bermain Untuk melihat bahwa Memang sejarah yang kalian suka Mendoakan juga Supaya tetep bahagia dan tenang Selalu di Sisinya Kayak gitu kan Terus juga Ya buat pengetahuan kalian Ini keren banget Jadi motivasi banget Di jaman itu Tenike bisa membuktikan segala Apapun yang Karya yang dibuat Nyanyi, acting, lomba Belajar Wah gila Karya-karyanya Juga masih diingat Sampai sekarang Dan pada saat itu Sukses semua Itu sih yang susah Iya Susahnya kayak Maksudnya bener-bener dikenang banget Betul Betul Ya udah guys Jadi gitu aja video kita kali ini Kita senang banget Udah bisa main-main kesini Ya ini lokasinya di Bandung ya Ini lokasinya di mana Teh? Komplek area Graha Komplek area Graha Cipemokolan Cipemokolan Teteh mau Teteh mau Oh iya Di search di Google Aku juga kesini tadi pake maps Museum Nicar Dila itu udah ada Di sini ada tempat makan Ada juga tempat merchandise Juga bisa kalian juga belajar motivasi di sini Dan selalu kita kenang dan doakan Betul Teteh namanya siapa Teh? Teh Andy Terima kasih banyak yang udah tempin kita ya Sudah di anterin Sudah dijelaskan tadi ini Apa ini apa ini Tau dan kita bisa ketemu kembali ya Teh Amin Jadi gitu aja guys Thank you for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini I love you so much Muaaah